Teman-teman di Kepolisian perlu secara langsung atau melibatkan pihak ketiga boleh saja Untuk memunculkan keinsafan dari kedua belah pihak bahwa Adalah sesungguhnya mekanisme lain yang bisa kita coba ikhtiarkan Agar ketenangan batin itu bisa kita peroleh segera Dan kalau lah ada kesepakatan-kesepakatan juga bisa kita bangun dengan secara sukarela Ketimbang kesepakatan yang dipaksakan oleh otoritas pengadilan gitu ya Nah mekanisme yang sangat luhur ini, yang sangat personal ini, yang sangat langsung ini Menghadap-hadapkan kedua belah pihak yang bertikai itu Itu yang disilakan sebagai restoratif justis Jadi tujuannya bukan semata-mata kepastian hukum Kalau kepastian hukum ya gampang Tetapkan tersangka bahwa kepersidangan sudah jelas tuh hitam putihnya persoalan Mana pelaku, mana korban Tapi tadi saya katakan kepastian hukum ternyata bisa saja bertolak belakang dengan kemanfaatan hukum Tidaklah kita jauh-jauh bicara tentang keadilan hukum ya Kepastian hukum dan kemanfaatan hukum berbenturan Mana yang sebaiknya didahulukan Bagi saya sedapat mungkin kemanfaatan hukumnya yang dikedepankan Nah untuk mencapai atau merealisasikan kemanfaatan hukum itulah restoratif justis Menurut saya sangat bisa diandalkan Ada sekian banyak riset yang menunjukkan betapa mekanisme restoratif justis itu jauh lebih punya nilai tambah Ketimbang mekanisme litigasi, ketimbang mekanisme penegakan hukum yang sifatnya konvensional Terima kasih hah Terima kasih Terima kasih.